Intro Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari resmi dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu 3 Juli 2024. Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Ketua DKPP Hedy Lugito mengungkapkan pihaknya menerima seluruh dalil aduan yang disampaikan pengadu atau korban dalam persidangan dengan teradu Hashim. Hashim terbukti melanggar sejumlah ketentuan yang diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Selanjutnya, DKPP meminta Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Kuasa hukum korban sekaligus pengadu Maria Dianita Prosperiani menuturkan, CAT selaku korban bertemu dengan Hashim dalam acara bimbingan teknis PPLN pemilu 2024 di Bali. Sejak saat itu, keduanya diketahui bertemu beberapa kali, termasuk saat Hashim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia. Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan menyebut Hashim terus-menerus berusaha menghubungi CAT meski keduanya terpisah jarang. Sementara itu, anggota DKPP J. Kristiadi menuturkan Hashim sejak awal bertemu CAT memiliki niat khusus dengan perempuan tersebut. Hashim juga disebut mencari kesempatan bertemu dan berpergian dengan korban. Hashim dinilai menjelin hubungan pekerjaan dengan korban sambil memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual. Anggota DKPP Idewa KD Wiarsa Raka Sandi menyebut, Hashim memberikan perlakuan khusus yang tidak wajar dilakukan Ketua KPU kepada CAT. Contohnya, membiayai perjalanan anggota PPLN Den Haag itu pulang pergi dari Belanda ke Indonesia. Hashim juga berinisiatif menyediakan apartemen untuk CAT agar keduanya bisa tinggal berdekatan. CAT menempati apartemen unit 705 Oakwood Suites Kuningan yang berdekatan dengan unit 706 milik Hashim. Anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo menambahkan biaya yang dikeluarkan Hashim untuk korban tidak bersumber dari uang negara. Namun, Hashim terbukti memakai fasilitas negara seperti kendaraan dinas untuk antarjemput korban. Hashim terungkap merayu dan memaksa korban berhubungan badan. Tindakan ini dilakukan saat perjalanan dinasnya ke Belanda pada 3 Oktober 2023. Akibatnya, korban mengalami gangguan kesehatan. Dokter bahkan menganjurkan CAT dan Hashim menjalani pemeriksaan lanjutan. Hashim juga terbukti berjanji menikahi korban agar mau diajak berbuat asusila. Namun, janji itu tak dipenuhi meski selalu ditagi. Atas dasar itu, korban meminta Hashim membuat surat pernyataan bertanda tangan di atas materai. Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansah mengungkapkan surat perjanjian itu berisi 5 poin yang dijanjikan Hashim karena tidak bisa menikahi korban sebagai berikut. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. Kedua, membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. Ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. Keempat, tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun, terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Kelima, menelpon atau berkabar kepada pengadu minimal satu kali dalam sehari selama seumur hidup. Tio menyebut CAT ingin ada konsekuensi jika kelima poin tersebut dilanggar. Penambahan klausul itu dibuat dan ditanda tangani Hashim pada 5 Januari 2024. Klausul tambahan berbunyi berikut. Demikianlah surat dibuat dengan sebenarnya, bila tidak ada dipenuhi saya bersedia dikenai sanksi moral berupa perbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati bersama sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun. Hashim kemudian dilaporkan ke DKPP pada Kamis 18 Juni 2024 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hashim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan membuat asusila terhadap CAT yang seorang anggota PPLN, serta menggunakan fasilitas dan jabatan sebagai ketua KPU. Dilansir dari Kompas.id pada Rabu 3 Juli 2024, laporan itu berasal dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sidang dugaan tindak asusila yang melibatkan Hashim kemudian dimulai sejak akhir Mei 2024. Dalam persidangan, Hashim terbukti memakai kendaraan dinas untuk mengantar jemput CAT di luar tugas kedinasan. Hashim juga terbukti membelikan CAT tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Singapura dengan biaya sebesar Rp8.690.000.